Sementara itu, saudara, keselamatan penumpang merupakan hal paling utama dalam penerbangan. Salah satu faktornya adalah cuaca. Semua pemangku kepentingan dalam dunia penerbangan dituntut untuk memahami fenomena cuaca yang berbahaya dan berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan, baik pada saat lepas landas, mudara, maupun saat mendara. Pelatihan memahami fenomena cuaca yang berbahaya bagi penerbangan di Aceh ini diselenggarakan oleh Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG melalui Badan Meteorologi Kematologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Bandara Sultan Iskandar Muda melalui Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan atau SLMP. Di pelatihan ini, BMKG berharap koordinasi dengan seluruh bandara diperkuat agar pelayanan informasi cuaca penerbangan dapat tersampaikan karena belum semua bandara di Indonesia maupun di Aceh yang memiliki stasiun meteorologi penerbangan. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Edison Kurniawan menyebutkan, dari 300 lebih bandara di Indonesia, baru 100 bandara yang punya unit layanan meteorologi penerbangan. Namun, untuk mendukung layanan cuaca penerbangan di bandara lainnya, pihaknya kini sudah memasang sebanyak 181 alat automated weather observing system, ataupun AWOS. Alat ini terpasang di bandara-bandara yang secara otomatis memberikan informasi cuaca pada pihak navigasi udara atau Airnav, sehingga baik keselamatan, regulasi, dan efisiensi dalam dunia penerbangan dapat terlaksana dengan baik. Saat ini memang dari 300-an bandara yang ada di wilayah Indonesia saat ini memang belum sepenuhnya ya, karena saat ini kita hanya memiliki 100 unit pelaksana teknis ya, jadi artinya masih ada gap di situ. Namun, kami juga saat ini juga sudah melakukan beberapa terobosan ya, salah satunya diantaranya adalah dengan menempatkan ya, peralatan automatic weather observing system ya, yang dapat secara otomatis itu dapat memberikan informasi cuaca, khususnya kepada pihak navigasi udara ya, dalam hal ini adalah LPPNPI, yaitu pihak Airnav. Menurut Edison, Aceh mempunyai wilayah yang dapat memicu pembentukan awan-awan konvektif, yang menyebabkan pertumbuhan awan komulonimbus. Aktivitas pertumbuhan awan komulonimbus tersebut dapat menyebabkan turbulensi dan clear air turbulence, sehingga BMKG memasang beberapa peralatan awos dan peralatan pemantau cuaca lainnya untuk menghindari kecelakaan pesawat akibat cuaca. Kalau dulu kita gak tahu bahwa bagaimana sih, kenapa pesawat itu bisa balik kembali ke bandara asalnya, atau bagaimana ternyata disitu ada awan kolonimbus, dan macam-macam kendala yang dihadapi oleh maskapai penerbangan pada saat melakukan landing ataupun take off juga. Alhamdulillah sangat bagus, dari yang dulu kita gak mengenal apa-apa, dari ini udah dikenalkan dengan teodolin, kemudian alat untuk mengukur kecepatan angin, kemudian AOS, kemudian banyak lagi lah. Sementara itu, Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan BMKG ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam dunia penerbangan, seperti petugas navigasi udara, perwakilan pemerintah, maskapai penerbangan, hingga seluruh petugas BMKG perwakilan bandara di Aceh. Hasil dari sekolah ini, peserta diharapkan dapat memahami fenomena cuaca yang berbahaya, dan berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan. Mustajab Komposivi, Bandar Aceh